Hai kembali lagi ke channel ini Nah melakukan penyamaran mungkin adalah hal yang menarik untuk dilakukan Namun bagaimana jadinya jika penyamaran itu dilakukan selama puluhan tahun Bukan hanya omong kosong belaka penyamaran yang dilakukan selama puluhan tahun tersebut Benar-benar dilakukan oleh seorang wanita bernama Abu Dawah yang berasal dari Mesir Abu Dawah yang berusia 65 tahunan ini melakukan penyamaran sebagai seorang pria selama 43 tahun lamanya Wah lebih dari separusianya ya Nah kisah penyamaran Abu Dawah ini berawal pada saat ia berusia 21 tahun Pada saat itu dia sedang mengandung anak perempuannya Namun secara tiba-tiba suaminya meninggal dunia sehingga membuat Abu Dawah menjadi orang tua tunggal Saat itu Abu Dawah diberi nasihat oleh orang-orang di sekitarnya agar menikah dengan pria lain Karena usianya yang masih muda Namun ia bersikeras tidak mau menikah dengan pria yang tidak dicintainya Nah agar bisa menghidupi anaknya Abu Dawah pun akhirnya memutuskan untuk mencari pekerjaan Namun karena dia adalah seorang wanita yang dianggap lemah Akan sangat sulit baginya mencari pekerjaan di negara tersebut Sehingga Abu Dawah memutuskan menyamar sebagai seorang pria dengan cara mencukur rambutnya Dan berpakaian layaknya seorang pria Penyamarannya pun berhasil Awalnya dia bekerja sebagai tukang batu lalu sebagai pembuat sepatu dan melakukan pekerjaan-pekerjaan kasar lainnya Nah saat keluarganya tahu dia menyamar sebagai pria untuk mendapatkan pekerjaan Para keluarganya pun marah Namun Abu Dawah mengatakan jika dirinya mampu melakukan pekerjaan-pekerjaan kasar tersebut Dan akan tetap melakukan pekerjaan itu untuk menghidupi anaknya Setelah melalui banyak kesulitan dan pengorbanan Penyamaran Abu Dawah pun tercium oleh pemerintah setempat Pada tahun 2015 kisah tentang Abu Dawah mulai dikenal publik Bahkan pemerintah memberikan penghargaan kepadanya Sebagai ibu paling berbakti dan memberinya sertifikat bantuan hingga kios untuk mempermudah bisnisnya Terima kasih telah menonton!